Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat pagi, selamat sore Pencinta Kangkung Pising Dimanapun kita berada Pada kesempatan kali ini saya akan kembali Memberikan materi tentang Pembelajaran Bahasa Kombring Mungkin ini akan menambah Wawasan kita tentang Bahasa Kombring Melestarikan budaya kita Oke mas bro Pada materi kali ini saya akan mengangkat judul tentang Membeli sesuatu di warung Kita bahas dulu kira-kira Kosa kata-kosa kata Apa yang timbul ya Dari Membeli sesuatu di warung tersebut Kita mulai dari kata membeli Membeli ini kalau Di bahasa Kombring itu Ambo-li Kalau membeli itu kan pasti di Di toko kan Nah toko disini Nah itu Kan tidak terlalu besar ya Tidak seperti Apomi market Market besar itu Dia hanya berupa toko-toko Nah kalau disini dinamakan warung Jadi Saya beri judul Membeli Kanian Di warung Atau Kalau dibahasakan Dalam Bahasa Indonesia Membeli makanan di toko Biasanya Warung-warung disini itu Jauh dari tempat kira Tinggal bisa 50 meter Bisa 100 meter Oke Nah Kita mulai Saja ya Percakapannya Ini adalah Ilustrasi saya Kira-kira Seperti ini B Jadi dia Mini-manggil Kalau dia Ini Biasanya Kalau dia wanita Perempuan Bebek Biasanya Saya yang manggil Kalau dia Laki-laki Itu biasanya Mang Mang Kalau Orang itu Yay Seperti itulah sebutan Jadi Dipanggil kan tadi Bebek Dijawab oleh Bebek Tadi Ngapio Ngapio ini Artinya Ada apa Jadi kan Kita ke warung itu Pasti mau beli Ambolipai Nah Ambolipai ini Maksudnya Mau beli dulu Beli dulu Dia tanya Beli apa Ambolipai Api Nah Kan banyak Di warung itu Kan Jenis-jenis Apa Makanan Minuman Weng Nginum Kalau makan Kanian Seperti itu Nah Katanya sih Beli apa Ambolipai Api Nah Kita jawabkan Ambolipai Kanian Bebek Nah Maksudnya itu Membeli Makanan Bebek Nah Jauh Dijawabnya Kanian Sepiga Maksudnya itu Makanan yang Harganya berapa Nah Terus Kita kan bawa duit Bisau Seribuan Sipu Ribuan Sepuluh Ribuan Nah Karena biasanya Kalau anak kecil Itu seribuan Kanian Sepiguan Maksudnya itu Makanan yang harganya Seribuan Saisija Api Saisina Saisija Api Saisina Maksudnya itu Saisija Itu Yang ini Atau yang itu Kalau yang ini Saisija Kalau yang itu Saisina Iyuu Nah Iyuu itu Maksudnya Iya Ini mungkin Percakapan kita Sampai disini dulu Kalau ada Kata-kata yang salah Saya mohon maaf Pada Allah Saya menampun Saya akhiri Wabillahi Topik Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam